Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat sore teman-teman Hai, wabarakatuh Apa kabarnya? Sehat ya? Senang Di sore hari ini, pasti pada semua tanya Semua pada jatuh saya, kenapa sih harus sore? Kenapa harus sore? Nah, karena kita lagi ada di Mana coba? Kita ada di Boja Tersono Batang Nah, saya mau dengan suaranya Semua yang ada di Tersono Boja Batang Ngomoto Tindir air Terus tangannya dong Aku siap banget ya Aku acceptin banget nih Jadi, di sore hari itu Kita sekarang ada di gudang Dan tempatnya workshop Batang Nabi Gitu Nah, lobo-lobo-lobo masih pada nanya Kenapa sih kita harus sore hari? Terus Karena apa ya? Karena kita pingin memberikan saja yang berbeda Biasanya kita muncul setengah jam malam Nah, saat ini kita pingin Kalau kita di sore hari Seperti apa ya? Suasanya di Tersono ya? Ternyata suasananya enak Adem Nyaman banget Dan perjalanan kita hanya Sekitar 45 menit Dari Batang Kota Dan itu semuanya jalannya sepenuh banget Aman Gitu ya? Lobo-lobo-lobo Dan pertanyaannya secara sompan ya Yang penting itu Nah, terus saya mau bilang nih ya Jadi, kalau kita ngomong Kemarin kita udah Batang itu kan potensinya sangat besar ya Batang kan potensinya sangat besar Apalagi kita ngomong Batang terletak pada dua letak geografis Yang pertama ada pesisir dan pegunungan Yang kemarin kita udah di pesisir Nah, sekarang kita ada di pegunungan Tepatnya kita ada di Tersono Nah, ngomong tentang potensi Batang yang begitu besar Kali ini Saya sama seluruh tim Wopo-lobo Sedang mengangkat salah satu Yang bertemakan mengenai kopi Nah, saya mau teman-teman dong Kasih turut tangan ini Rompat kopi Oke, dan buat Pak Sud Kita yang sedang sakit tuh disana Cuma semua ya Pak Sud ya Wopo-lobo lagi nunggu loh Biar Pak Sudnya bisa gabung lagi Buat Brando ya Untuk temukannya Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi Yang telah disangkai Dan dihaluskan menjadi ibu-ibu Kopi merupakan salah satu kompetitas di dunia Yang dibudidayakan lebih dari 50 negara Salah satunya Indonesia Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum Yaitu kopi Robusta Dan kopi Arabica Nah, nama sumber suri hari ini Kalian udah pasti gak asing dong Ini cukup terkenal di kota Batang Jadi beliau adalah penggiat kopi Batang Beliau adalah Bapak Ripani Sudianto SSN Selamat sore Pak Selamat sore Saya ngadanya Mas Aja ya Masih muda loh Masih muda tahun baru lah Gitu Sehat Mas? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Dan beliau juga merupakan owner dari Batang Kopi Dan juga beliau tergabung dalam Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batang Serta di DKD Kabupaten Batang Betul Rasanya seneng ya mas ya? Seneng ya di bidang ini ya? Banyak ya? Dan Mas Ripani ini Logo-logo ngopot Merupakan lulusan sarjana seni rupa muli Tetapi malah bergecimpung di dunia perpupian Pertanian 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 Oke Unik ya Dari seni rupa langsung mengarah kepada pertanian Khususnya kopi ya Betul Jadi pertanyaan sebelumnya Lu di anak-anak ada alami Awalnya lu terang bisa ambil seni rupa? Karena hobi siapannya sih Kebetulan temen juga saat itu Tumpah-tumpah begat di SMA Secara benang hobinya Mas Ruli mungkin pernah jadi nasubah juga Oh iya Dari kita sama-sama Mas Utsan seni rupa Mas Ruli di Jogja Saya disuruh Oh iya Dan tadi sudah dapat sarjana Oh iya Saya rasa sarjana Udah ya Udah aku sampaikan ya Oh jadi itu alasan Nah terus kenapa langsung bergecimpung di dunia hobi? Saya boleh tahu Karena hobi juga Jadi ketika kita di kembali ke Batang Kemudian ada potensi yang harus kita angkat bareng-bareng Setelah itu kita memutuskan untuk fokus di hobi Karena disitu memang Banyak sekali teman-teman petani yang membutuhkan Satuan tangan-tangan kreatif dan cuma terjaga Salah satunya yang di tangan Iya Saya bisa terserangannya dong Mas Rivali yang awalnya dari seni rupa Dari kuliah di misalnya seni rupa Tiba-tiba bergecimpung di bidang dunia hobi Jadi ini hal yang unik Karena memang hobi itu menciptakan umatnya adalah dengan banyak mulut salenta Tinggal kita mau gak mengembalai potensi pada diri sendiri Salah satunya itu Dan dia masih muda loh teman-teman Jadi kita sebagai anak muda harus terus belajar terus bersama belom Nah saya ngomong tentang KUB bantang hobi ya Apa sih yang bisa kita dapat dari kopi ini Awalnya kita pengen fokus di hilir Fokus di hilir? Pengen fokus di hilir dulu Tetapi ketika kita melihat bahwa yang bermain di hilir banyak Kemudian kita melihat dulu itu tidak ada teman-teman yang mau fokus di sana Akhirnya kita memilih awalnya itu di tengah-tengah sebagai seorang roster Di tengah-tengah itu harapnya kita menjebak tani antara petani sama diri awalnya Kemudian setelah berjalan waktu Kita tergabung dengan teman-teman Akhirnya kita bikin lombok KUB ini Apa sih yang menjadi prioritas pertama dari KUB? Kemudian kita fokuskan bahwa bulu menjadi prioritas utama Bulu menjadi prioritas utama? Iya betul Karena memang jarak sekali teman-teman yang bergantung topi yang mau berkembung di pertaniannya Di budayanya Awalnya itu di situ Awalnya itu sehingga menjadi mengkutut seperti sekarang Iya betul Terus ini siapa saja yang berada di KUB? Kita ada Mas Dias itu sebagai Direktur P4S Kita ada P4S itu Apa nih P4S gue dong? Banyak istilah disini Sebenarnya membagi pelatihan sempadaya Kita mandiri Kita mandiri itu Kita punya P4S itu fokus di pertaniannya Kemudian kita disini ada KUB Keputus yang ketuanya Kita untuk ke profit-nya itu kita pilih JT juga Untuk yang dari tampilan bisnisnya kita ada JT juga Oke Misalnya bisa nampil Jadi ada perkembangan ya? Iya betul Mau yang bisnis kita ambil Iya Terus program hapasannya yang sudah direncanakan atau yang sudah dijalankan saja ini oleh KUB? KUB ini sebenarnya kalau kita lihat filosofi Mampok awalnya Mampok itu sebagai wadah Mampok? Iya Mampok Jadi teman-teman yang ada di jalannya itu adalah kaburutan Kelompok tani-kelompok tani yang ada di desa-desa sebagai wadah-wadah awalnya Jadi kita adalah bagaimana kelompok-kelompok tani ini ada yang mewadahi Kemudian kita membuat sesuatu apa sih yang mereka butuhkan Jadi saat ini kita bergerak sama teman-teman di KUB itu Kita bikin pelatihan Pelatihan dari itu pelatihan budidaya sampai ke rosting dan ke barista Dari bulu sampai ke gilir ke naga Itu yang dibutuhkan ternyata Iya betul-betul Jadi saat ini banyak sekali bantuan dari pemerintah Hanya sekedar ngasih tetapi ada pendampingannya secara berkala Jadi itu sebenarnya dibutuhkan Secara alat kita gak mampu untuk memberikan kelompok tani kita gak mampu Cuma kita bisa ngasih mereka pendampingan secara gantis ke teman-teman tani Atau bagaimana? Kita menyeluruh sih Kita menyeluruh datang Jadi saat ini petani pinaan kita 3.000an lebih 3.000an lebih? Iya betul-betulnya pahinan BData Jadi kita ada buku hidup dan itu Luar biasa Apa 3.000an? Ini loh ya Saya agak kakjub ya Nomor 3.000 itu gak sedikit tuh? Iya Kita ada buku hidupnya dari tahun 2016 Kita datang Sedang ada orang yang datang di bibit Kita catat semua Jumlahnya bibit berapa, luas tanah berapa, amatnya mana, kita ada semua Dan itu ada SOP-nya juga Mereka harus terhadap perlentabilitas di situ Waseh Ada SOP Iya betul-betul Jadi itu menjadi dasar kita untuk kita mau tahu sejauh mana sih perkembangan untuk pemerintah itu Jadi itu Dari tahun 2016 sampai sekarang itu sudah 1 juta bibit lebih yang minta keluarga Dari KAU ini Jadi KAU ini Luar biasa Luar biasa kebayang ya Berarti Kalo boleh tahu Itu Kan itu tadi ngomong tentang Merakul semua ya Kalau tadi mobil batang Daira mana aja Terbanyak Daira Kekunungan Daira Kekunungan Daira Kekunungan Daira Kekunungan Badar Kemudian Adam, Badu, Tunggal Kemudian Urban dan Bawang Jadi Di KAU B Batang Komisi ini sendiri itu terbagi 2 divisi Daira Yang satu divisi budidaya Yang satu diproduksi Jadi Satunya budidaya Satunya produsi Iya betul-betul Jadi untuk diproduksi itu Kita produsinya di sini Kita produsinya di Boja Di Boja sini itu produsinya Ya betul-betul Di belakang ini adalah salah satu tempat terendita Lab kita Kita punya lab untuk Apa ya Untuk uji coba dan sebagainya Di peralatan jauh Udah publik Untuk mencoba Kualitas rasa Sampai sebagainya Kemudian yang satunya itu Untuk dibududaya Kita ada lab juga Lab pertanian Banta Coffee Lab itu ada di Desa Ati Undusorben Ati Undusorben? Iya Betul Di sana itu Ada saat ini Hampir 20 lebih Kualitas kopi yang kita tanam Karena alabika Romista diberikan Sampai selesai Memang itu untuk tujuannya Untuk kita belajar tentang Uji dayanya Berarti bukan hanya ada Arabika sama Romista Iya Sudah boleh banyak Sudah boleh banyak ya Oke Saya taunya hanya 2 itu Karena terkenal di Karena bukan Umum Oh ternyata ada sebanyak itu Dan sudah ada 20 ya Iya Betul Keren gak sih Ngomong-ngomong-ngomong Ngeri ya Ngomong-ngomong Alhamdulillah Saya dapat Apa ya Saya dapat ilmu baru sih Untuk saya pribadi Dan juga buat Nah Terus Tadi kan udah ngomong tentang Buda dayanya sama produksi Berarti produksinya semua Dilarikan disini Atau diberikan disini Ada tempat lain Sebenarnya Fokus kita dihubung itu adalah Bagaimana cara kita mendampingi petani Supaya mendapatkan Kualitas yang bagus Kemudian Quantity yang banyak Kualitas sama kuantitas Iya Oke Jadi Saat ini kita ajar Bagaimana teman-teman petani itu Mendapatkan hasil yang banyak Itu dunia program kita itu Jadi Gimana caranya Indinya Kopinya banyak Prodikasnya banyak Oke Oke Saya katakan Oke Kalau kita bisa 4-5 tahun berita Mapa kita bisa lakukan Berita Berita Ini adalah menjadi tugas kita bersama Berita Dari teman-teman kita Terutama Kementerian pertanian kita Dapat Prodik yang di Jawa Tawang Oke Selanjutnya Kapan-kapan kita ngobrol ya Itu Lahan pembinaan kita itu Satu hektarnya Satu hektarnya itu Sudah hampir 2 tahun setelah Dan itu Masih kita tindakan ke luar Karena kita berpikir Semakin produktif Produktifitasnya banyak Otomatis hasil Lepangnya juga banyak Hasil melibat banyak Turunan juga dapat Dapat dari Jadi ada rantai yang Terut Terut Yang dimiliki sama Pak Uge Batang saat ini Yang menunjang untuk program Dari jendela depan itu Apa enggak saya boleh Kita ada beberapa Peralatan Peralatan Pertanyaan di Hulu Itu Sudah kita ada Terpengunyakan kita siapkan Itu memang fokus untuk Pelatihan Jadi Tanaman yang di sana Tanaman kopi Ada beberapa peta Itu tanaman kita Tanaman rusak Karena itu memang untuk latihan Jadi Oh istilahnya namanya Tanaman rusak Karena itu memang diusak terus Jadi cara kita melatih Tidak Udah banyaknya rusak lagi Dari awal lagi Seperti itu Ada satu peta Memang itu buat praktek Jadi bagaimana cara kita Temang rasa Tuning dan sebagainya Cara kita untuk Mengumpulkan Mana yang latih Harus kita buang Mana yang kita pertahankan Jadi memang kita harus praktek Jadi Memang di batang kopi ini Kita 80% praktek 20% teori 80% praktek 20% teori Setuju Jadi Berarti Berarti disitu ya mas Terus Sebenernya Kalau kita ngomong kopi Ya Betul-betul Batang itu Mulai kenal kopi itu Tadi kan mas sebutkan Mas Rifadan Kalau udah 2016 Sebenernya Spesifiknya Kapan sih sebenernya Mulai kopi itu dikenal Di orang batang Saat ini Sebelum-sebelumnya Secara masuk kopi di batang Ya Secara masuk kopi di batang Batang itu Sebenernya Sudah lama Ketika kita melihat Asik nasional itu Sekitar tahun 1800-an Batang itu Dah banyak kopi 1800-an Iya Waktu itu Waktu masuk Yang mulai ramai Itu ketika Dendeles 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 Oh Dendeles 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 Tau Lalu itu Iya Itu Karena itu Masih POC Ketika Tahun 1800 Menjelang 1800 Mengalami penurunan Panen Karena Terseran Hamas Makanya Mereka Menggunakan Salah satunya Tanah Paksa Untuk Melebarkan Dan Dulu Sisa-sisa Peninggalan Itu itu salah satunya di PT BNC Ruo itu di tengah-tengah pohon rangi masih ada tanaman kopi dulu kemudian di jarak tombo itu dulu PT BN juga tombo itu dulu kopi sebelum tadi kopi terakhir tombo itu dibaget tahun 2002 diganti tanaman teh awalnya kopi tanam masih ada sisa-sisa pabrik teh jadi memang kopi di Batang itu zaman dahulu sudah ada dan kita menyebut bahwa saat itu kopi itu mas merah mas merah iya betul mas merah karena harganya mahal harganya mahal setiap dunia itu membeli berdaki tidak semua negara bisa berada dan saat itu harganya sangat luar biasa menampak berada sampai pilih-pilih bahwa kopi menjadi komunitas utama dan bahkan kalau kita melihat di sisa-sisa zaman dahulu pengiriman kopi itu tidak melalui garat lagi di tarian tron tetapi dia pakai lubang pipa ya harapannya biar dicuri tidak dicuri oleh masyarakat sebegitunya mereka padahal masyarakat yang punya ya iya betul betul sebegitu jadi saat itu memang luar biasa kalau ada warga ketahuan kopi berkonsumsi itu kita baca literasi banyak juga ya gak salah ya saya punya nama sumber ya kurang ya saya dapet tangannya dalam kota sekitar kita kopi di kota bantang saya jadi tahu banyak hal ini jadi tadi ya saya ada yang lanjut sampai melalui pipa-pipa tadi saya gak dicuri dan itu rasanya ini kenapa sih bahkan Indonesia itu sampai di pelanggan begitu kalau karena ini saat baca itu saat baca itu rasanya hati kita ya kalau kita hidup di zaman itu rasanya gitu ya dan itu yang menjadi apa sebenernya berkas sebenernya karena saat itu munculnya kopi luar dari awal penjajar di usitu karena itu ya karena saat itu petani tidak boleh minum kopi akhirnya mereka mencari sisa-sisa kopi yang ada di tanah dan salah satunya adalah kopi luar itu karena saat itu benar-benar gak mungkin mau makan kopi sisa kotoran mereka gak ngerti gak ngerti dan ternyata kopi itu memang luar biasa dan itu akhirnya jadi kopi asli Indonesia Indonesia betul gak sih ya tepuk tangan dong jadi kopi asli aja Indonesia Indonesia tetep bertahan hidupnya mau apapun ya gitu jadi Indonesia itu gak kalah boleh lah kita gak alasan tapi mereka itu gak kalahin sehingga untung seperti itu ya terus mas sebenernya kalau kita beri lagi di motokan tangian kita udah tau sejarahnya sekitian dari mas Rivaldi saya senang banget nah sebenernya kopi itu kalau di Batang itu ditanamnya gimana aja sebenernya saya boleh tau yang pas untuk tetep di Batang sebenernya kopi itu bisa ditanam dimana saja bisa ditanam dimana saja dimana saja sehingga bagaimana cara kita menentukan jenis dan kalitas apa yang cocok ditanam di jari itu kalau batang? cocok semua semua jadi kita melihat kontur tanah kontur tanah tanahnya beda-beda ada tanah merah ada tanah berukur ada tanah pasir ada tanah hitam kita harus tahu tanahnya apa? kemudian ketinggiannya berapa 200 MBBL kebanyakan mas Rivaldi di sebelah tanah pantura sebelah terpikir laut kemudian tegangan jati banyak jadi teman-teman di sana itu LMDA kerjasama dengan kotutani di bawahnya ditanam kopi dan salin udah ada 16 jenit di sekitaran ini tahun 23 tadi kemarin masih ada sambut kopinya atau tidak bisa tidak habis kan teman-teman teman-teman berarti emos itu luar biasa juga teman-teman di sana sangat luar biasa kemudian mereka mulai apa ya mulai memindahkan dari tanaman jagung ke tanaman kopi jadi tanaman jagung pindah ke tanaman kopi seperti itu ya lain ya jadi untuk tanaman di bawah ketinggian 500 NPR itu pakai kopi robusta tetapi varitasnya beda pakai robusta hanya varitas iya beda kalau kita nyebutnya namanya Gagang 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 iya pakai Gagang kalau di atas 500 kita beda lagi kita pakainya agak tiga agak bagir kemudian ada tubuh hijau tubuh merah banyak varitasnya iya itu bukan politik iya itu sloat iya iya kalau kita nyebut kalau Gimangangga itu ada sama iya betul kan belum tentu iya iya sekali iya saya aduh saya bingung tapi saya yakin yang gue nomor-nomor-nomor yang cinta kopi mesti ngerti atau barista bahasa yang nonton kasih ini pasti yang nonton kalau saya ini koknya saya mau belajar ini kalau yang baru jadi saya jadi cinta ya jadi kita semua jadi teman-teman mau ngomong-ngomong waktu saya mau ketemu sama beliau saya belajar nih kopi saya baca terus ih orangnya ahli kopi orangnya sebut apa kartu saya tanya semuanya jadi saya sudah dapat cerita dengan orang yang enak banget dan mau bercerita tentang ilmu perkopian ya seperti tadi nah terus mas kalau kita ngomong kopi itu kan tumbuhnya di iklim yang tropis atau subtropis kalau dari informasi yang saya tahu kalau di Batang itu sebenarnya iklimnya kayak apa? sebenarnya kita bagus kan kita itu kan dari apa ya dari yang mau kita siapa kemudian kita dari masyarakat dari masyarakat dari masyarakat dari masyarakat memang bagus kita bisa melihat kalau kopi komersi kopi di Batang itu sangat luar biasa jadi banyak sekali sekarang teman-teman curiga tanah yang sudah mengalihkan tanahnya untuk kan setelah kopi salah satunya adalah persaga jadi menjanjikan 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 karena yang karbanya sabi iya iya saya kalau itu saya setuju itu saya baca kemana-mana itu semuanya bilangnya stabil dan sampai teman saya yang diserobes sampai nanya aku masih mau kopi ini dong gimana? saya selajar literasi ini saya harus menggunakan aku tidak bisa oh iya saya bayangin dari Jawa Timur aja sampai saya yang gak tahu baru-baru tentang kopi itu sampai nanya gitu loh eh di Batang kok kopinya terkenal baru-baru saya tahu dari kebetulan kopi di Batang kita masuk nominasi kopi nasional atau protestasi lurah itu masuk nominasi terus kemarin KKSI ini masuk dari 15 besar Cogja Kopi ini masuk dari 15 besar tahun kemarin juga KKSI masuk juga tahun 2018 kita sudah masuk juga wuih sif kalau kita banyak kita merjap suara satu kalau kita tanya kita dua kali suara-suara sebenarnya Batang itu punya potensi yang luar biasa dari posisi sampai pembunungan jadi kalau gak yang pergi asli mana? Batang jadi gak boleh malu buat orang-orang siapapun itu itu ya kalau kita gak bangga sama kota kita sendiri kita gak bangga sama negara kita sendiri kita gak bangga sama produksi kita sendiri jadi produksi kita sendiri kamu buki ya nah apalagi ada dua proyek besar ADHA jadi Insya Allah ini bisa oke sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi nah sebenernya komoditas kopi Batang itu sama bagusnya gak? kalau dibandingkan sama jaman dulu untuk apanya? komoditasnya untuk produknya komoditasnya kita lebih bagus iya karena jadi di teman-teman petani itu masih menganggap filosofi jawa banyak anak banyak rezeki banyak ranting banyak buah kan itu masih mereka adopsi kan? selesai dulu loh banyak anak banyak rezeki rezeki itu di teman-teman petanian kan banyak ranting banyak buah sepatutnya petanian tidak semakin banyak ranting buahnya akan semakin kecil contoh kalau pohon ini banyak ranting maka makanannya akan dibagi kemana-mana iya kalau dari rantingnya dipotong kita isiannya puri ke makasak kita ambil ranting produktif itu akan lebih maksimal seperti itu karena kita tahu bahwa buah itu sebenarnya harus sebagai penyimpan makanan ya betul kalau tidak ada daun tidak ada rantingnya jarang otomatis semua dibuah seperti itu nah itu untuk bisa merubah mindset pola itu gimana caranya berat? sangat berat sekali karena itu kalau pikir itu tugas kita jadi di patah kopi sendiri untuk yang divisi buddha yang kita ajarkan pertama itu bagaimana cara kita puri pemangkasan mana sih ini cabang balik cabang balik cabang balik harus dipotong kenapa? kalau dia ke atas akan mengganti bawahnya ya kan? yang harusnya matahari mana sih cabang rancun cabang rancun itu hanya 3-4 daun dia makan yang banyak kalau tidak bisa produktif kita harus buang iya betul kemudian dalam satu tangkai kalau di kopi itu buahnya di ranting buahnya justru di ranting iya di ranting jadi ketika ranting itu tidak produktif kita harus potong kata disitu di ranting hanya ada 5 dongkol mau tidak mau kita buang kita kualitaskan yang banyak dongkol iya betul jadi karena teman-teman itu masih emang 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 ada buahnya padahal justru itu malah tidak membuat kurang produktif iya kurang produktif pada akhirnya jadi harus ini ya iya ngomong itu benar saya mau baca jadinya dekari jadinya dekari ini kalau tidak orangnya tepung melakukan kalau orang jauh 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 itu tidak akan bisa jadi memang keuletan tentu 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 belajar jadi tidak gampang kuat dengan apa yang ada ilmu sekarang yang uniknya itu semakin kita banyak belajar semakin kita merasa bodoh terjadinya yang tidak dapat selama ini masih salah, masih salah awalnya ketika kita hanya harus satu seberaja, kita rasa benar kita harus satu, ketika kita dapat seberan lain, seberan terhasil lain, ternyata kita tuh, ternyata ini berarti intinya anak-anak muda, menyenang, sayang kita semua rajin belajar rajin belajar cari belajar jangan malu tanya quote nya banyak banget oke terus tentang ini deh mas maksud saya kalau jenis luah yang ada kita ngomong ke Indonesia jadikan Indonesia ternyata bisa salah satu kopi luah adalah kopi asin nah itu sebenernya kalau kategori arabica, parubusta, libedia atau apa luahnya itu gimana? sebenernya semua mau, luah itu kan luah itu sebuah hewan yang dia memakan salah satunya adalah buah buahan jadi ketika luah dia itu dia akan mengonsumsi buah itu sebagai cemilan jadi dia akan makan buah kopi, buah itu akan memilih mana yang kualitas yang bagus, yang manis dan sebagainya nah itu sebenernya makanya peluang ini bedennya banyak iya terus ada gak sih luah itu ini jenisnya harus luah yang ini harus musang yang ini atau yang ini sebenernya gak ada jadi semua luah bisa ini ya bisa semua, cuma bagaimana cara kita mengolah kopinya hasilnya jadi kopi yang dikonsumsi luah ini dia tidak boleh lama dia di tanah kalau dia telah lama di tanah maka nanti rasa tanahnya artinya akan masuk ke dalam kopinya oh iya, memang kita rasa iya betul-betul harus beres kopi itu harus beres untuk kita olah tapi ya sudah lama sudah kering jadi luah merisaknya oke oke kayaknya pembicara itu harus lagi dalam ya saya mau ngobrol saya belum ngobrol ya ada pertanyaan yang itu oke dan buat teman-teman jangan lupa kalian segera tulis chatnya apa yang kalian ingin kalian mau tanyanya kepada mas Rifani silahkan langsung aja nanti akan kita bacakan live chatnya akan langsung juga oleh mas Rifani ya dan seperti biasa saya mau dengar suaranya WAPAT PAH! TV MAI! dan sekarang kita saatnya untuk briefing news dan untuk bisa and this is your show oh iya is it my show? ya tchau